Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh mengeluarkan surat bermain serta membawa lato-lato ke sekolah. Larangan bagi pelajar ini dilakukan karena sudah dianggap mengganggu kenyamanan proses belajar-mengajar dan juga membahayakan siswa yang memainkannya. Surat edaran larangan ditujukan ke sekolah tingkat TK hingga SMP. Selain itu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh juga meminta kepada orang tua murid untuk tidak mengizinkan siswa membawa permainan viral itu ke sekolah dan meminta sekolah untuk melakukan sosialisasi secara masif ke siswa untuk tidak membawa dan memainkannya di lingkungan sekolah. Kita tahu bahwa anak-anak setiap ada waktu ruang atau waktu yang kosong langsung bermain lato-lato. Dengan bunyinya yang ketak-ketak itu yang memang mengganggu konsentrasi anak lain yang sedang belajar juga dengkat keamanan permainan itu sendiri. Sehingga kita mengambil kebijakan untuk melaksanakan untuk melarang permainan lato-lato di tingkat TK, tingkat SD maupun di tingkat SMP di kota Banda Aceh. Seperti DSD Negeri 24, kota Banda Aceh mulai menerapkan aturan ini. Bila siswa kedapatan membawa lato-lato atau jenis mainan lainnya akan disita, karena pihak sekolah sebelumnya sudah meminta siswa untuk tidak boleh membawa jenis mainan apapun untuk dimainkan di lingkungan sekolah. Selama ini kita lihat menyenangkan tetapi ternyata banyak membahayakan anak-anak. Bahkan bukan anak-anak, mungkin orang dewasa pun ada juga yang kena seperti ini. Kita menghindari itu supaya aman semua. Ini dia lato-latunya. Cukup banyak yang kami sita. Kemarin itu ada beberapa lagi, cuma enggak. Udah kami simpan ini kan. Pihak sekolah juga berharap kepada siswa serta orang tua dapat mematuhi peraturan tersebut demi kenyamanan dan keselamatan siswa sendiri.